Halo, selamat malam Kalin. Halo, selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya, Nadia? Terdengar, Kak. Langsung kita mulai aja kali ya, karena jam juga udah menutupkan. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan saya Jalan Menurut Zara ini dari Projek Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Di sini saya sebagai MC atau master of ceremony kali ini akan memandu agenda Bintang Akademik 5 yang bertemakan TKM atau praktis kerja mengajar. Di sini saya ditemani oleh narasumber. Yang cantik nih ada Kalin. Halo, Kalin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dan di sini sebenarnya ada satu lagi nih narasumbernya. Kalau cik tapi, kalau cik di sini belum join ya. Nanti coba aktif lagi. Nah, sambil menunggu Kau Cis, boleh nih kita intermedia dulu ya, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak, hari ini? Halo, Kau Cis. Halo, Kamu. Terdengar, Kak. Oke, jadi saya perkenalkan dulu ya. Sekali lagi perkenalkan saya dan nanti-nanti. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang cantik dan ganteng nih, ada Kak Alin sama Kau Cis. Selamat malam, Kak. Ya, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ya. Gimana kabarnya Kak Alin dan Kau Cis hari ini? Apakah sehat-sehat? Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kesibukannya lagi sibuk apa sih, Kak? Hari ini, Kak? Maksudnya di waktu-waktu sekarang-sekarang ini tuh lagi sibuk apa nih, Kak? Ya, sekarang ya karena sedang melanjutkan studi S2, jadi sedang sibuk-sibuknya juga kan mau uas dan juga lagi penelitian tesis insya Allah. Mohon doanya ya. Amin. Selamat terus, Kak. Semoga tes-sibuknya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, ya. Kalau dari Kau Cis sendiri lagi sibuk apa nih, Kak? Lagi sibuk kuliah juga ya. S2, lagi mulai menyusun S2 ya. Dan juga lagi organisasi sisi biasa. Oke, semoga segala urusan kita diperlancar dan dipermudah oleh sebuah-buah tahun. Amin. Oke, dan sepertinya, amin. Nah, sepertinya nih karena udah banyak juga nih yang join, jadi langsung aja kita mulai tentang sharing session terkait PKM atau praktik keteranganan. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak, mungkin bisa nih dari Kak Alin dulu gambaran terkait PKM menurut Kak Alin itu seperti apa sih, Kak? PKM, sebetulnya kalau teoretisnya mungkin kalau PKM itu adalah salah satu mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa kependidikan di LPTK gitu, salah satunya UNJ. Nah, sebetulnya PKM ini sangat penting ya. Ya, PKM ini sangat penting gitu bagi mahasiswa calon guru, salah satunya kita gitu sebagai calon guru kimia. Kenapa sih penting? Karena itu tuh untuk mengasah gitu kompetensi kita sebagai calon guru dari apa yang sudah kita pelajari di kampus, mungkin tentang pedagoginya atau tentang konten kimianya ke dalam situasi nyata gitu, ke dalam praktiknya, dalam kehidupannya, dalam kondisi nyatanya, yaitu kita mengajar siswa gitu. Biasanya kalau kalian di pendidikan kimia di S1, kita mendapatkan mata kuliah mikro teaching kan. Nah, di mikro teaching kita mengajarnya adalah sesama mahasiswa gitu, atau teman sebaya. Nah, di PKM ini adalah kesempatan baik untuk kita gitu, untuk langsung mengajar ke subjeknya secara langsung gitu, yaitu siswanya gitu. Itu menurut saya. Jadi, untuk mengasah kompetensi kita sebagai calon guru di situasi nyatanya. Oke, mantap banget nih. Nah, kalau menurut kau sih sendiri, PKM itu seperti apa sih, Kak? Ya, saya berbeda sih ya, dari Kak Alin juga ya. Jadi, PKM itu sesuai dengan singkatannya, yaitu praktik terapet dan mengajar gitu. Jadi, nanti kalian terjun langsung ya, mengajar siswa-siswa sekolah tentang kimia ya tentunya ya, karena kita perlu di pendidikan kimia, dan juga mempraktikan langsung gitu, ilmu pendidikan yang kalian pelajari gitu selama 6 semester ya, dari psikologi pendidikan, lalu juga seperti pembuatan RPP, penentuan metode dan medik pembelajaran, pembuatan soal dan kisih-kisihnya, lalu juga hal dalam mengajar ya, dan mengolah kelas bagaimana, dan memberi nilai ya, penugasan yang kita akan berikan. Lalu juga matkul ini nanti kalian akan tempuh ya, selama 1 semester ya, kalau tahun ini, tahun-tahun saya, dan dilakukan secara online dan blended ya, blended learning ya, ada yang online, ada yang datang ke sekolah ya, PTM, dan sebanyak 6 SKS gitu. Selama 1 semester, untuk tahun ini. Itu aja sih, Zad. Oke, berarti secara garis besar PKM ini tuh wajib gitu ya, Kak Bagi, semua mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan, entah itu pendidikan kimia atau pendidikan armatika, berarti yang semua pendidikan itu bisa, ah harus melakukan PKM, berarti PKM itu sebenarnya sama kayak KKM gitu nggak sih, Kak, kalau di prodi-prodi lain? Sebetulnya kalau sama ya, iya PKL, bukan KKN, Oh, oke. Kita mengajar gitu, kalau prodi lain yang murni dia ini ya, apa namanya, PKL ya, kerja lapangan gitu. Kalau kita mengajar. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dari Kak Uci dulu ya. Kalau dari Kak Uci sendiri, pengalaman apa sih yang Kakak dapat selama PKM itu, atau ilmu-ilmu yang Kakak dapat dari PKM yang sudah Kakak lakukan? Udah ya, mungkin karena ini ya, karena kita dari semester 6 yang dapat matkul mikro-teaching, jadi pengalamannya, Kak, saya bisa gitu mempraktikan langsung ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari dosen ya, cara mengajar bagaimana, lalu juga mengetahui karakteristik peserta diri bagaimana, dan juga tentang konsep-konsep kimia ya, jadi mengajar gitu ya. Itu aja sih pengalamannya. Kalau dari Kak Ali sendiri, gimana, Kak? Ya, PKM dulu kan saya sebelum pandemi ya, jadi langsung ke sekolah, jadi langsung berinteraksi langsung gitu dengan siswa-siswanya. Nah, sebetulnya PKM ini seru banget sebetulnya. Karena apa yang kita sudah pelajari, misal teoritisnya, oh seperti ini, idealnya seperti ini gitu. Tetapi saat ke lapangan, ternyata tidak semudah itu gitu. Kita bisa menerapkan, oh kita belajar metode A, metode B, metode C, ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus gitu. Kita tidak boleh 100% ceramah. Ternyata itu sangat sulit gitu, ketika kita langsung diterapkan hal kepada siswa gitu. Karena mungkin siswanya belum terbiasa dengan student center gitu, karena mereka mungkin terbiasanya dengan teacher center saja gitu. Itulah yang menjadi tantangan-tantangan kita yang dihadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu saat kita langsung terjun ke sekolah gitu. Jadi apa yang teoritis kita pelajari, ternyata tidak semudah itu untuk kita praktikan di sekolah. Oke, berarti emang bener-bener harus prepare banget nih ya, kak ya. Sebelum penasangkan PKM, emang bener-bener harus. Kita harus tahu gimana sih cara mengajar yang baik, yang disukai sama murid-murid gitu. Apalagi kan sekarang ini kan lagi situasi pandemi ya, kak. Berarti kebanyakan kan online YouTube pasti lebih sisa gitu ya, kak ya. Karena kita nggak tahu situasi di rumah masing-masing kan gimana. Mungkin ada yang dinyalai terkendala. Itu kan juga menjadi suatu hambatan gitu ya, kak. Nah, kalau dari kakak sendiri, ya, kalau dari kakak sendiri ini kan kakak tuh PKM-nya ada ngajar online gitu nggak, kak? Atau offline juga? Nah, kalau dari kakak sendiri pengalaman kakak mengajar secara online itu gimana nih, kak? Mungkin kan kita juga gambaran juga gitu. Ya, banyaknya hambatan mungkin ya. Seperti kan kita memakai Zoom ya, memakai Zoom. Jadi mungkin partisipasi muridnya yang kurang gitu ya. Banyaknya hambatan. Jadi misalkan kuota muridnya nggak ada. Jadi banyak gitu alasan yang membuat siswa nggak hadir Zoom gitu. Dan itu kan sangat-sangat menghambat ya dalam PKM ini. Terus juga, karena dalam Zoom juga, jadi agak susah gitu ya untuk langsung mengajar langsung ya. Harus punya media pembelajaran yang bagus, dan juga metode yang bagus gitu untuk menarik siswa gitu, untuk mengikuti pembelajaran dengan bayi. Itu sih hambatannya apalagi ya? Mungkin itu dulu, Sarah. Oke. Nah, kalau dari kak Alin sendiri kan, kakak waktu tahun kakak itu masih offline ya kakak ya, PKM-nya? Iya. Betul. Kalau dari tahun pas kakak PKI itu, hambatannya itu apa sih kak? Dan cara kakak mengatasi hambatan tersebut itu seperti apa? Oke. Hambatannya menurut saya ini terjadi baik online ataupun offline ataupun online ya, karena kita tahu usia kalian dengan usia siswa yang kalian ajar tidak jauh beda kan, mungkin hanya terpaut 4-5 tahun. Jadi itu yang menjadi tantangan sebetulnya, itu bisa jadi tantangan, ataupun juga peluang seperti itu sebetulnya gitu ya. Kenapa sih bisa menjadi tantangan? Karena kita, gimana ya untuk menciptakan lingkungan yang mereka respect kepada kita sebagai calon guru atau sebagai guru mereka di sekolah, walaupun umur kita tidak berbeda jauh gitu. Tetapi kita juga harus bisa menempatkan diri sebagai teman mereka gitu. Karena bagi saya, mengajar itu bukan siapa yang paling tinggi gitu, tetapi kita harus bisa mendampingi anak itu gitu. Jadi kita harus bisa menjadi teman, tetapi bagaimana si anak ini juga bisa respect kepada kita, karena umur kita tidak terpaut jauh gitu. Jadi, itulah gitu, salah satu hambatannya gitu. Bagaimana cara saya mengatasinya, kalau di sekolah mau nggak mau, anak itu harus memanggil kita ibu atau bapak kan, gitu, meskipun banyak juga anak-anak yang nggak terbiasa gitu, tetap aja di sekolah memanggil kakak gitu, karena lihat, oh gurunya masih muda gitu, jadi anaknya ditanggil kakak gitu. Sebetulnya, dengan sebutan-sebutan mungkin kepanggilan ibu atau bapak guru itu, merupakan salah satu bentuk respect mereka gitu, kepada kita gitu, sebagai gurunya. Nah, yang kedua hambatannya adalah, betul tadi ya, baik online ataupun offline, keterlibatan siswa di dalam kelas juga itu merupakan suatu tantangan gitu. Jadi, apalagi saat pertama masuk, oh siapa sih ini guru masih muda, yaudah, cuekin aja gitu kan, biasanya, kita nggak kenal ini gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan nih, bagaimana sih cara kita untuk menarik perhatian mereka, agar mereka bisa involve di dalam kelas, salah satu caranya adalah, kita harus hafal nama mereka, mau nggak mau, beberapa banyak siswa yang kita ajar, mau itu dua kelas, tiga kelas, sebisa mungkin kita harus hafal nama mereka. Kenapa? Karena dengan kita tahu nama mereka, kita memanggil langsung nama mereka, mereka itu ada kesadaran tersendiri, oh ini guru memperhatikan saya, guru itu memperhatikan semua muridnya, artinya dia bisa lebih respect di dalam kelas, dan dia juga bisa lebih involve di dalam kelas gitu. Jadi, ketika kita nanti mau melakukan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, mereka pun akan lebih berikut partisipasi aktif gitu, di dalam kelas gitu sih. Oke, terima kasih Kak Alin. Nah, kalau dari Kauju sendiri, gimana Nika, untuk hambatan dan cara kata mengatasi hambatan tersebut? Tadi ya, untuk sama seperti Ibu Alin, mungkin tadi ya, mungkin tadi dari hambatannya, dari siswa yang tadi kurang dalam mengikuti partisipasi dalam Zoom, mungkin bisa divariasikan ya, untuk pertemuannya, bisa menggunakan, dengan mengirim video pembelajaran kita dulu ya, kita mempervideo pembelajaran, dan dikirim di GCR gitu, jadi murid-murid bisa menonton, jadi nggak harus via Zoom aja gitu ya, hambatannya, itu ya, terus satu, tentang tugas ya, siswa kan agak susah ya, untuk mengumpulkan tugas gitu, jadi kita harus bisa mengingatkan terus ya, dengan cara, karena online, jadi kita harus mempeceh ya, atau mengecat mereka, agar mereka mau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu gitu sih, untuk hambatannya itu aja. Oh, berarti, berarti kesimpulan yang saya ambil, itu berarti kita harus hafal gitu ya, kayak jadi, bisa jadi teman sekaligus, jadi guru gitu ya, gualin, secara bergeraknya ya, iya, dan, terus juga harus, kalau dari kawci, kalau dari kawci sendiri, ngepece-pecein gitu ya kak, iya, iya, meng-save ya nomor-nomor mereka, jadi biar sekalian pendekatan juga ya, karena kan kita harus humble gitu, kita harus bisa dekat gitu, dengan buat kita, agar dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, oke, nah ini ada pertanyaan juga nih kak, dari teman kita, dari kak, katanya gini, kalau kak, saya ingin bertanya, pertama kali mengajar itu, rasanya dekat-dekat enggak, dan gimana cara menangani hal tersebut? boleh nih, dari kak Ujit dulu mungkin, gimana? ya jujur sih ya, soalnya dekat-dekat ya, soalnya saya masih kurang pengalaman ya, dalam mengajar ya, hanya dari PKM ini, mungkin untuk mengatasinya, harus mempersiapkan ini ya, mempersiapkan mental juga, harus mempersiapkan materi dengan matang, dan harus latihan terus ya, kan di micro teaching, kita juga ada latihan mengajar gitu, nah itu harus dimaksimalkan ya latihannya, jadi ketika PKM, kita bisa gitu dengan enjoy, mengajar, itu sih, jadi harus persiapkan, lebih matang lagi ya, segala persiapannya, gitu sih. Oke, kalau dari kalian sendiri, gimana nih kak? Apakah kakak juga deg-degan gitu? Gitu besar kakak yang atasinya? Iya, untuk pertama kali ngajar, pasti deg-degan ya, karena yang kita hadapi, orang baru gitu, siswa yang banyak, lagi jumlahnya lebih dari 30 orang gitu, jadi, ya pasti deg-degan gitu, tapi tadi betul, sebisa mungkin, kita harus mempersiapkan, segala perangkat pembelajaran dengan baik, selain itu juga di, untuk PKM ini, pertama kali kita gak langsung ngajar di dalam kelas, gitu, tetapi kita mengobservasi lingkungan sekolahnya, kalau waktu saya ya, mengobservasi lingkungan sekolahnya, selain itu juga, sebelum mengajar, kita bisa mengobservasi guru pamung kita dulu, saat mereka mengajar, jadi kita liatin dulu nih, guru pamung kita ngajar, jadi dari situ, kita juga bisa mengobservasi karakteristik siswanya di dalam kelas, jadi kita bisa mempersiapkan, oh nanti saat saya ngajar, mau kayak gimana ya, dengan karakteristik siswa seperti ini, dengan karakteristik materinya seperti ini, jadi itu sih, kalau deg-degan, pasti deg-degan ya, gitu, kalau cara mengatasinya, betul tadi, persiapkan segala sesuatu dengan baik, kenali karakteristik siswanya dengan baik juga, oh ya kan kita juga belajar itu ya kak, di kuliah, tentang cara mengatasi karakteristika-karakteristik siswa, berarti itu bisa banget tuh kak, buat diterapin ya, kalau pas PKM nanti, iya, nah terus, ya, pertanyaan selanjutnya nih, tips dan trik dari Kalin dan Kauci, tentang, gimana sih cara mengajar yang baik, dan media, yang biasanya tuh disukai gitu, sama anak-anak, zaman-zaman sekarang, zaman-zaman milenial gitu, boleh nih dari kak Alin dulu gimana? Kalau saya berarti ngajar PKM itu, tiga tahun yang lalu ya, tahun 2018, untuk cara mengajar, sebetulnya anak-anak itu suka, kalau mereka belajar, yang merekanya info secara langsung gitu, baik itu dalam bentuk kelompok gitu, tetapi kelompoknya yang, nggak langsung kita lepas gitu, artinya kelompoknya masih di bawah kontrol gurunya, karena kita tidak bisa ya melepas, siswa begitu saja gitu, tanpa ada kontrol dari gurunya. Nah, yang pertama waktu itu, lebih ke praktikum sih kalau kimia ya, jadi bagaimana kita melakukan eksperimen, mungkin bisa eksperimen sederhana pun gitu, itu akan menarik perhatian mereka gitu. Untuk saat saya mengajar juga, mereka itu suka dengan kuis-kuis online yang interaktif, misalnya kita pakai kahut, atau pakai kuisis, itu mereka sangat-sangat suka ya, kenapa? Karena disitu juga membangun sikap kompetitif mereka gitu, disitu bisa meningkatkan keaktifan siswa juga di dalam kelas. Nah, selain itu, untuk media pembelajaran, media pembelajaran, biasanya video ya, banyak video-video menarik itu yang kita tampilkan, itu sebagai salah satu, apa ya, media pembelajaran yang menarik siswa gitu, agar mereka juga tidak bosan gitu, kalau mendengarkan kita ceramah, atau mendengarkan sesama siswanya ceramah gitu. Mereka tuh bosan kalau diskusi kelompok, yaudah, hanya diskusi, oh, menurut si ini A, si ini B, si ini C gitu. Tetapi dengan adanya media pembelajaran, mungkin seperti mobile learning, apakah itu video, itu bisa membantu meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas. Oke, kalau dari Kak Oci sendiri gimana nih, Kak? Ya, nggak jauh beda juga ya dari Kak Alin, kalau semester saya dulu, eh, semester saya sekarang ya, PKM kan ini ya online ya, jadi harus, seperti tadi ya, harus diberikan quiz interaktif juga, seperti kahut, dan quizis ya lain-lainnya, terus juga, harus divaryasikan juga ya, tadi yang saya bilang, harus diberikan video pembelajaran yang menarik gitu ya, banyak tuh di Youtube, kalian bisa searching ya, setiap materi, dan kalian berikan gitu, jadi siswa bisa mempermudah ya, belajar-belajarnya dengan video pembelajaran, terus juga, yang tadi ini ya, harus bisa hambal gitu dengan murid, agar murid tuh mau gitu ya, berkomunikasi dengan kita ya, berinteraksi dengan kita, dan ketika pembelajaran juga, di ini ya, diadakan sesi diskusi ya, kan di Zoom kan bisa ya, kita menggunakan breakout room, nah itu kita bisa, ketika diajak diadakan diskusi, kita bisa masuk kita di breakout room-nya, dan mengadakan diskusi gitu, terus untuk kurian nanti pindah-pindah di breakout room yang lainnya, itu sih yang saya gunakan dulu ya, pas PKM, tinggal ada diskusi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga, dari question, ada naik gini, Bu Alin ada kesulitan gak selama PKN offline, karena biasanya murid banyak yang kurang suka kimia, mungkin dari Kalin gimana nih tanggapannya terkait, hal sesuatu? Iya, mungkin ini entah aneh atau nyata juga, sampai guru PKM saya yang bilang, guru pamung saya yang bilang, kenapa kalau saya ngajar, itu siswa sama sekali tidak mau mendengarkan beliau mengajar, atau ya cuek-cuek aja gitu, kalau guru pamung saya mengajar, tetapi ketika saya mengajar, ternyata siswa yang dinilai kurang aktif di dalam kelas itu, justru mereka lebih termotivasi gitu, untuk ikut serta diskusi di dalam kelas gitu, jadi, betul ya, kalau susah, susah gitu, tapi, ya itu, anehnya itu ketika, ada siswa yang dianggap kurang aktif, ternyata ketika kita mengajar, karena mungkin pendekatan kita, tadi ya pendekatan kita yang, bagaimana kita bisa menjadi teman bagi siswa, itulah yang menarik gitu, kalau misalnya guru, guru yang maaf, mungkin umurnya sudah senior gitu, terlampau senior, mungkin anak-anaknya juga canggung ya, kalau mau nanya kesulitan mereka, kadang salah satu yang mereka sulit adalah gini, oh bu, saya tuh nggak mau gitu, nanya ke guru ini, kenapa sih gitu, karena kalau misalnya saya nanya, nanti dijawabnya, kamu cari aja di sini, kamu baca aja di sini gitu, jadi mungkin jawabannya kurang memuaskan, atau pendekatannya itu yang kurang memuaskan bagi mereka, tetapi ketika kita mengajar, secara offline gitu, jadi di luar pembelajaran pun, kita tetap berinteraksi dengan mereka, mereka silahkan bertanya apapun gitu, betul ya, kimia itu adalah salah satu mata pelajaran gitu, yang sangat tidak disukai oleh siswa, jadi di salah satu kelas waktu itu, tuh kata Layla, benar banget bu, ya Layla ini salah satu siswa PKM saya dulu di 59, jadi waktu itu saya pernah nanya ke 11 IPA 2 gitu, 11 IPA 2 saya tanya di awal pembelajaran, siapa yang suka kimia gitu, dan siapa yang tidak suka kimia, ternyata satu dari 36 siswa yang suka kimia, jadi hanya satu, yang lainnya antara suka-suka, ragu-ragu sampai tidak suka, gitu, nah setelah mengajar, ternyata ya itu, kesulitannya adalah pendekatan dari gurunya, lalu yang kedua adalah cara mengajar gurunya yang lebih, apa ya, bahas soal gitu, setelah itu presentasi bahas soal, presentasi bahas soal mungkin itu yang membosankan bagi siswa ya, gitu, dan mungkin ada juga kesulitan, tantangan mereka adalah suara gurunya pelan kak gitu, jadi mereka ngantuk di dalam kelas, nah itulah, jadi kita kumpulkan dulu tuh, apa sih yang mereka mau gitu, itu yang menjadi, untuk kita merencanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya, gitu, jadi saat pembelajaran ternyata, oh mereka lebih involved di dalam pembelajaran, lebih engage gitu, jadi mereka tuh lebih senang dalam kimia, walaupun mereka juga tidak memungkiri ya, kalau kimia itu susah gitu, kimia itu kurang menyenangkan, tetapi bagaimana kita bisa menghubungkan kimia dengan kehidupan sehari-hari mereka, itu pun penting gitu, untuk meningkatkan pemahaman siswa, oh ternyata kimia itu bukan hanya teoritis, tetapi memang aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari pun banyak, oke, berarti balik lagi ke gimana cara kita memperkenalkan kimia itu, supaya disukai gitu ya kaya, iya, kalau pendekatan ini harus tepat ya, oh dari kakak itu sendiri, apakah kakak juga merasakan hal sama terkait, banyak nih murid yang, kayaknya kurang minat gitu kak, di bidang kimia, kalau dari kakak itu sendiri, apa ke kakak, beri liatnya, iya, merasakan doang ya, soalnya kan saya juga mengajar lintas minat ya, apalagi siswa-siswa IPS gitu, mengajar kimia, apa, mempelajar kimia, nah itu dia sangat-sangat menunjukkan gitu ya, aduh, saya nggak suka kimia nih gitu, tapi karena dapat pelajarannya harus terpaksa, nah, jadi saya tuh harus butuh ekstra gitu ya, mengajarnya dengan, tadi ya, harus mendekatkan diri dengan mereka, agar dia mau, apa, berinteraksi dengan kita, dan juga mempelajari kimia lebih dalam lagi, itu sih, memang pasti ada, oke, untuk saya selanjutnya nih, ada apa, kalau memang terkesan, kalau memang alami, kalau memang ada yang, maaf, suaranya putus-putus tadi, oh, ini kak, pengalaman, masih putus-putus, bisa ya, dikali suaranya putus-putus tadi, kakak, ya, ada suara yang mengganggu gitu sih, ini, pengalaman berkesan selama PKM, dari kau Cip, oh, dari saya dulu, pengalaman terkesan, itu tadi, karena kan di mikro teaching kan hanya latihan ya, dan di PKM ini langsung terjun langsung gitu ya, terus juga pengalaman terkesannya itu, murid-murid itu kayak merasa, berterima kasih banget gitu ya, kepada saya, untuk bisa mengajar kimia dengan lebih baik lagi ya, karena kan guru pamungnya mengajarnya hanya dengan memberikan tugas banyak gitu, dengan kehadiran saya, pengajarnya tuh nggak hanya memberikan tugas gitu, dengan penjelasan yang lebih dalam lagi, jadi, yang murid-murid itu berterima kasih, karena dia mendapatkan, apa, apa maksudnya, pemahaman material, lebih dalam lagi, karena ada saya gitu, itu sih, maksudnya siswa-siswa itu berterima kasih dengan saya, itu yang paling terkesan sih. Kalau dari pengalaman lucunya ada nggak kak gitu, misalnya, kan kakak ada yang dari Zoom gitu ya kak, bener-bener. Kenapa? Suara saya terdengar. Kenapa, kenapa saya tergulangin, sudah maaf. Iya, Terdengar nggak suara saya kak? Ya, terdengar. Kalau dari kak Ocit, ada nggak sih kak, pengalaman-pengalaman lucu gitu, selama kakak mengajarkan kakak, offline gitu kak, misalnya, kayak, misalnya saya suka liat tuh kak, misalnya, lagi ngobrol sama temennya tuh, suaranya bocor gitu, nah dari kakak, apakah kakak pernah mengalami hal serupa gitu kak, waktu ngajar online? Mungkin ya, itu ya, bener ya, pas lagi Zoom, ada tuh orang satu siswa, yang memakai dengan, make gaming ya, make gaming, jadi kalau sekali ngomong tuh suaranya, besar banget, dan itu selalu bikin kita kaget gitu, jadi, sangat-sangat, besar banget gitu suaranya bener-bener, jadi kita semua yang murid juga bilang, oh gede banget, Teo suaranya gitu, itu bikin ngakak sih, menurut saya, oke, kalau dari kak Ali sendiri, apa nih kak, pengalaman berkesan kakak, selama mengajar PKM? Kalau selama, pengalaman berkesan, betul ya, rasa terima kasih dari mereka, yang mereka ucapkan secara langsung, maupun tidak langsung gitu, jadi ada yang kirim surat lah, ada yang kirim ini, kirim itu, bukan dari, apa yang mereka kirim, tetapi apa yang mereka tuliskan di surat itu sih, paling berharga gitu, ada yang sampai bilang, oh saya tuh tadinya sama sekali loh gitu, enggak paham kimia, saya ngajar di kelas 11 ya, jadi mau tidak mau, saya harus mengulang sedikit, apa yang sudah mereka pelajari di kelas 10, sampai ada yang bilang, saya itu baru merasa belajar kimia itu di kelas 11, karena mereka sama sekali, apa ya, lost gitu di kelas 10, mereka merasa enggak belajar kimia apa-apa gitu, sedangkan setelah saya mengajar, ternyata mereka, barulah mendapatkan pengalaman belajar, yang lebih bermakna mungkin bagi mereka gitu, jadi mereka merasa mereka belajar, dan itu salah satu yang berkesan juga, yang tadi yang guru pamung saya bilang, oh ini murid ini tuh saat saya mengajar, dia sama sekali gitu, tidak memperhatikan beliau, tidak aktif di dalam kelas, tapi ketika saya mengajar, ternyata ada perubahan sikap yang luar biasa, itu sih yang pengalaman sangat berkesan gitu, nah kalau lucunya, kalau lucunya itu saya selalu dicap guru paling rajin masuk kelas, karena nih di kelasnya Layla itu, di sebelas IFA 3, saya mengajar setelah mereka istirahat pertama, jadi mau tidak mau, setelah bel berbunyi, saya itu sudah ada di depan pas mereka, jadi mereka tuh selalu marah-marah kepada saya, karena mereka belum selesai makan gitu, padahal saya juga memberikan kesempatan kepada mereka gitu, untuk yaudah selesaikan dulu makannya, tapi itulah cap dari mereka adalah terlalu rajin gitu. Nah kalau dari pengalaman lucunya gitu, ada nggak nih dari kalian selama PKM? Pengalaman lucu, lebih ke ini kali ya, lebih saat kegiatan non-mengajar, kegiatan non-mengajar itu contohnya kayak piket, piket itu kan namanya piket, kalau pagi-pagi ada literasi, kita itu bisa ditempatkan di kelas manapun gitu, bisa IPA maupun IPS gitu, kadang kalau misalnya di IPS, ternyata pas saat literasi gitu, ada juga nih siswa-siswa yang malah mengerjain tugas mereka gitu, jadi itu yang ketika kita, misalnya mereka kegiat nih, oh kak gitu, mereka harus butuh tambahan waktu, jadi kita mau nggak mau bingung ya gitu, itu antara lucu atau nggak ya gitu, kita mau nggak boleh gitu, tapi kan kita guru PKM, terus mereka pasti jawabannya, Yoko gitu, mohon-mohon gitu, dan yang kedua yang lucunya, apa ya, bingung juga apa ya, yang lucunya, ini, ikut ngerazia di sekolah, ternyata ya, dari zaman ke zaman, ternyata, razia di sekolah, selalu dapet ya gitu, hal-hal yang, apalagi waktu itu di kelas, kelas siapa ya, saya lupa antara kelas Layla atau bukan gitu, nah itu, ya mau nggak mau, ketika saya mengajar di kelas mereka, tetapi saya merazia juga di kelas mereka, sampai mereka mohon-mohon, jangan digunting lah roknya, jangan digunting lah celananya, itu sih, kalau saat offline, lebih seru sepertinya. Oke, berarti kalau offline, lebih banyak interaksinya gitu ya, terhadap siswa-siswa lainnya. Iya, jadi interaksinya bukan cuman, bukan cuman siswa kelas yang kita ajar, tetapi semua siswa gitu, baik dari kelas 10 sampai kelas 12, dan juga kalau misalnya, offline, kita kan suruh piket ya, piket kan berarti di meja depan tuh kan, meja resepionis gitu, kalau misalnya, pasti aja, kalau guru-guru muda, pasti dikecekin sama siswa-siswanya. Itu sih, maksudnya yang antara greget, atau pengen gimana gitu. Oke, nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, terkait pemilihan sekolah untuk pay time itu, itu seperti apa tuh, untuk pemilihannya, atau apakah ada ditentukan dari universitasnya, atau kita yang dari milih gitu Kak? Kalau dari Kak Lin dulu deh, gimana? Sebetulnya, kalau ketentuan sekolah, itu ada syarat-syaratnya ya, yang ditentukan oleh LP3M, dari pusat PKL dan PPL, jadi, adalah syarat-syaratnya, misal minimal akreditasinya B, memiliki ruang belajar, menyediakan ruang kerja, dan sebagainya. Tetapi, kalau waktu saya, itu kita memilih sekolah yang dekat dengan kampus, jadi sekitaran Rawamangun gitu, tetapi, ada pengecualian, kalau misalnya, kita boleh memilih selama dosen pembimbing kita, sanggup, misal kita boleh memilih yang di daerah Bekasi, atau yang di daerah Tangerang, selama dosen pembimbing kita bisa menjangkau kita untuk memonitoring, misal, salah satunya, Bu Nunu, Bu Nunu kan rumahnya di Tangerang ya, jadi kita boleh memilih sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah Bu Nunu, agar beliau bisa langsung memantau kita saat melaksanakan PKL. Jadi, kita yang memilih selama itu dekat dengan sekolah, atau dosen pembimbing kita bisa menjangkau kita untuk memonitoring. Nah, kalau dari keuja sendiri, apakah peraturan yang tadi dijelaskan oleh kalian itu berlaku juga nggak, untuk buji tahunan kakak? Atau mungkin ada perubahan atau ada tambahan gitu? Masih berlaku sih ya, jadi disarankan gitu mencari sekolah yang dekat-dekat dengan WNJ ya, sekitar Awan Mangun atau paling jauh Bekasi lah gitu ya. Dan juga tadi seperti kalian bilang juga ya, jadi bisa gitu kita buat kesepakatan dengan dosen pembimbing, jadi kita cari sekolah yang dekat dengan rumah dosen pembimbing gitu, jadi ketika bisa, ketika dimonitoring, bisa gitu ya, dosen datang gitu langsung ke sekolahnya. itu sih seperti sama sih dengan kalian, masih sama. Persyaratannya masih sama sih. Oke, mungkin sambil nungguin Kak Alin, boleh nih dari Kauci cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman kakak itu, sebenarnya tuh kakak lebih prefer untuk PKM secara online atau offline sih kak? Kakak tuh PKM-nya ada offline juga nggak sih kak? Ada offline juga, tapi kayak terbatas doang, cuma ada 18 orang doang kan ya, setengah, maksudnya setengah murid gitu ya, jadi kayak bener-bener ini mendapatkan protokol kesehatan maat ya. Dan hanya dilakukan satu hari tuh, eh seminggu sekali ya, jadi hanya satu hari dalam seminggu gitu. Dan jadwalnya juga berubah-ubah. Berarti ganti-ganti gitu ya kak? Iya, ganti-ganti gitu. Oke, halo Kak Alin. Halo, maaf ya tadi. Maaf juga tadi, aku black screen gitu tiba-tiba. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin langsung aja ya. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang tanya gini kak, untuk di S2 sendiri itu ada PKM juga nggak kak? Kalau dari Kak Alin. Ya, S2 nggak ada PKM ya. Jadi, untuk PKM itu khusus di S1 atau ketika kita ngambil PPG, kalau tidak salah. Jadi, di S2 tidak ada. Oh, berarti di S2, tapi ada jurusan pendidikannya gitu nggak sih kak? Ada. Jadi, saya ngambil tetap pendidikan kimia. Cuma nggak ada PKM-nya gitu? Iya, betul. Tidak ada PKM-nya. Jadi, di semester 1, kita tetap belajar tentang kependidikan, tetapi kita tidak ada mata kuliah untuk PKM. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, mungkin dari, ada yang tanya juga nih, tadi kan sebenarnya juga udah dijelaskan, mungkin ada yang baru join juga nih kak. Jadi, nanya tentang hambatan dari PKM itu, seperti apa sih kak? Cara singkat aja, soalnya mungkin tadi ada yang baru join juga tuh kak. Jadi, mungkin ketinggalan gitu. Oke, hambatan PKM ya tentu, karena kita tadi ya mengajar langsung dengan subjek di kelas gitu, yaitu siswa gitu, bukan mengajar teman sebaya atau peer teaching lagi gitu. Itu yang menjadi hambatan, bagaimana kita bisa mendekatkan diri gitu kepada siswanya itu, agar siswa bisa senang dan nyaman di kelas kita, dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas kita dengan baik gitu tadi. Bagaimana sih caranya? Ya tadi caranya adalah kita harus sebisa mungkin mengenal tiap siswa gitu di dalam kelas, jadi kita hafal satu-satu namanya gitu. Jadi, ketika kita mengajar, kita bisa langsung memanggil namanya. Kenapa itu penting? Karena untuk meningkatkan rasa apa ya, ini rasa memiliki di dalam kelas, oh ini guru perhatian lu sama kita, dia sampai hafal gitu semua namanya, artinya guru itu perhatian, maka mereka juga harus perhatian balik gitu di dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Itu sih. Oke, Nek. Untuk next question nih, apakah dosen pembimbing untuk PKM itu sama nggak, Kak, untuk dosen pembimbing untuk skripsi? Mungkin dari kau cek dulu nih, Kak. Tentu saja beda ya, jadi untuk dosen pembimbing PKM dengan dosen pembimbing skripsi beda gitu, karena kan beda matkul juga ya, pasti beda. Kalau dari Kalin juga sama, waktu kakak juga beda gitu, Kak. Ya, betul. Jadi untuk PKM dan skripsi itu beda ya, tidak sama gitu. Karena kalau misalnya PKM, PKM itu satu dosen pembimbing bisa membimbing satu kelompok mahasiswa gitu. Jadi, satu sekolah PKM itu ada lima mahasiswa peningkat, pendidikan kimia gitu, dengan satu dosen pembimbing. Jadi, itu akan beda dengan skripsi nanti. Untuk pemilihan dosen pembimbingnya sendiri, itu kita yang menentukan atau ditentukan dari kampus gitu, Kak? Dari Kalin dulu deh. Ya, biasanya sama core prodi-nya itu sudah ditentukan. Jadi, nanti kelompok yang PKM di SMA ini, dosen pembimbingnya ini gitu. Jadi, bukan kita yang milih, tapi dipilihkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin, Kakak pernah nggak sih ngalamin di mana kelasnya itu pasif gitu, Kak? Kayak, kita udah berusaha untuk mengajak siswanya untuk aktif gitu, tapi tetap pasif. Nah, itu gimana sih, Kak, caranya? Supaya mengatasi hal tersebut. Mungkin dari Kak Ausit dulu nih. Mungkin bisa diselingi dengan bercanda-encanaan dikit ya, biar kita bisa nggak serius-serius banget gitu belajarnya kan ya. Karena kan yang kita tahu, siswa kan masih umurnya masih remaja juga ya. Jadi, harus butuh hiburan juga selama pembelajaran. Dan harus, tadi benar ya, kita harus bisa menyebut namanya dengan satu-satu gitu. Jadi, bisa meningkatkan gitu ya rasa memilikinya. Jadi, siswa tuh bisa lebih aktif lagi ya untuk, apa maksudnya, untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, karena kita sudah menghargai mereka gitu sih. Harus bisa mengenal mereka lagi. Kalau dari Kak Ali sendiri, gimana nih, Kak? Cara mengatasi siswa-siswa yang pasif? Ya, kalau misalnya sangat pasif sih, nggak ada ya. Jadi, kalau misalnya setiap majar, Alhamdulillahnya mereka selalu bersemangat gitu. Apalagi di salah satu kelas itu, sampai mereka tuh maju gitu. Jadi, duduk ngemper di bawah gitu. Saking mereka mau belajarnya gitu. Jadi, bukan duduk lagi. Yang duduknya paling belakang, mereka bisa gitu maju ke depan, ngemper di bawah gitu untuk belajar gitu. Tapi, kalau misalnya sangat pasif, biasanya saya buat kelompok-kelompok kecil, misalnya antara 4 sampai 5 orang gitu. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengontrol langsung nih ke siswanya. Jadi, mau nggak mau, kalau kelompoknya kecil, mereka bisa gitu, lebih termotivasi untuk tanya atau untuk menjawab pertanyaan gitu. Atau, dengan tadi, menyebut langsung nama siswanya. Jadi, kalau kita nanya, misal ada yang mau jawab, ternyata mereka hening, atau ada yang mau tanya, ternyata mereka hening, langsung saja tunjuk satu orang gitu. Tapi, ya itu, syaratnya kita harus tahu nama mereka secara langsung. Jangan, misal itu, yang duduknya paling belakang, pojok kiri, itu kan kayak, ih, apa sih guru, nggak kenal sama muridnya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, tadi kan kakak sempat nyinggung tentang PPG ya, itu alur dari PPG itu sebenarnya seperti apa sih kalian? Kalau nanti sudah lulus S1, kalau dulu ada yang namanya akta 4, untuk kita bisa jadi guru gitu kan, jadi guru beneran, jadi guru profesional. Tetapi, ternyata saat ini, kita nggak dapat akta 4 setelah lulus S1, jadi cuma ijazahnya doang gitu. Nah, kalau misalnya kita mau jadi guru gitu, guru yang profesional, kita harus ambil PPG lagi. Jadi, program, apa ya, profesi guru ya, kalau tidak salah. Nah, itu, jadi nanti setelah PPG, barulah kita dapat akta 4, untuk kita bisa menjadi guru profesional. Nah, aku pribadi mau tanya nih, untuk Kak Oci dan Kak Ali. Sebenarnya kalau misalnya guru, misalnya kita sebagai guru nih, terus kita kayak ada ngasih reward-reward kecil gitu, Kak untuk siswa-siswa yang misalnya aktif bertanya, misalnya aktif bertanya, atau kalau diajak diskusi tuh, mau reward kecilan tuh misalnya berupa permen, kayak gitu-gitu, itu menurut Kak efektif nggak sih untuk diterapkan di pembelajaran gitu, Kak? Kegiatan pembelajaran. Kalau dari Kak Oci sendiri, gimana menurut Kak? Saya sendiri menurut saya sih efektif sih ya, soalnya jadi murid tuh jadi kayak berlomba-lomba, ingin aktif gitu ya, karena kan ada reward-nya. Kalau saya dulu PKM kan reward-nya nggak bisa langsung ya, karena online mungkin reward-nya bisa diberikan dengan, ada tambahan nilai nih, terus siswa jadi kayak menarik gitu ya, jadi mau menjawab apa yang saya tanyakan gitu sih, menurut saya menarik. Pasti efektif. Kalau dari Kak Lin sendiri, seperti apa? Untuk reward sendiri sebetulnya, ya pasti ya memotivasi siswa gitu, walaupun itu reward kecil. Misal kita cuma kasih beng-beng, atau tadi permen gitu, atau coklat-coklat kecil, itu memang memotivasi. Tetapi yang lebih memotivasi adalah, ya tadi mereka itu sampai setiap minggunya minta kahut. Kenapa? Karena di situ mereka tahu, oh mereka itu bisa lebih gitu dari yang lain. Itu jiwa kompetitif mereka, sebetulnya lewat kahut, dengan ditampilkan di layar mereka menang aja, sebetulnya itu udah kebanggaan tersendiri gitu untuk mereka. Jadi apresiasi verbal maupun non-verbal itu penting di dalam sebuah pembelajaran gitu. Jadi kalau disebut efektif, ya tentu efektif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita sebagai, apa kan kita ngajar PKM nih Kak, itu tuh kita tetap mengadakan praktikum juga, atau cuma teori aja? Kalau dari Kak Lin gimana nih? Waktu Kakak. Kalau misalnya memang ada praktikum, ya kita praktikum selanjutnya, prasarana di sekolahnya memadai. Oke, berarti kalau kalian lebih membuat proyek-proyek seperti itu ya Kak? Iya, selama itu bisa diprojekkan, ya proyek gitu. Tapi selama itu ada alat dan bahan di laboratorium, ya kita praktikum di laboratorium. Kalau dari Kau Cid, kalau online gitu, praktikumnya tuh gimana Kak? Di praktikum segera handuknya. Jadi belum ada kayak praktikum yang lebih ini sih ya. Mungkin tapi sepengetahuan saya, teman-teman saya, selama ini kalau misalkan ada yang bisa dipraktik, dengan alat laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi, bisa kan dilakukan di rumah gitu, dengan alat-alat sederhana. Berarti mencak... saya PKM tidak melakukan praktikum sih, karena masih kelas 10 yang saya ajar. Nah, untuk pemilihan kelasnya sendiri nih Kak, itu tuh kita menentukan sendiri, kita mau ngajar di kelas berapa, atau ditentukan dari pihak sekolahnya? Kalau dari Kau Cid, gimana nih? Ya, pastinya ditentukan dari sekolahnya ya, karena kan dalam setiap orangnya juga diberikan guru pamung gitu ya, tapi kalau dari saya sendiri, satu kelompok guru pamungnya sama semua gitu. Dan guru pamungnya ini mengajar satu angkatan gitu, dari IPA, IPS kelas 10. Nah, jadi tinggal... Eh, kalau saya waktu itu, kelasnya itu tinggal ditentukan aja gitu, misalkan saya mau di mana gitu. Sesuai dengan kesepakatan guru pamungnya aja sih lagi, kalau dari kelompok saya waktu itu. Kalau dari kalian, sama atau berbeda Kak? Mirip-mirip sih, karena misal dari sekolah, dari wakil kepala sekolahnya, memperbolehkannya kelas 10 dan kelas 11 kebetulan waktu itu. Jadi, kami berlima, waktu itu ya tinggal membagi saja gitu. Masing-masing berarti mengajar dua kelas, atau disesuaikan dengan jumlah jam pelajarannya. Karena kalau kelas 10 kan hanya tiga jam pelajaran ya, kalau kelas 11 itu empat jam pelajaran per minggunya. Jadi, dibagi internal kita aja gitu, dari kelas 10 dan kelas 11, siapa yang mengajar kelas 10, siapa yang mengajar kelas 11. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir kali. Bukan pertanyaan sih, lebih ke kesan, eh, pesan dari kakak-kakak untuk kita-kita nih yang nantinya akan menjalani PKM itu sebenarnya apa? Mungkin dari Kak Lindero nih. Pesan ya berarti? Iya, pesan kak. Iya, kalau kalau pesan, ya itu perdalam lagi ilmu kependidikannya dan juga konten kimianya gitu. Agar saat kita merencanakan pembelajaran, nanti bisa lebih siap. Selain itu, kita harus benar-benar memahami karakteristik siswanya sendiri, karena itu sangat penting saat kita mendesain nanti metode atau mode pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Dan yang tidak kalah penting lagi tadi, bagaimana kita harus bisa menjadi teman yang baik untuk siswanya, agar mereka nyaman berada di kelas kita, tetapi juga membangun lingkungan yang tetap menjaga apa ya istilahnya, mereka respect tadi kepada kita gitu. Walaupun kita memposisikan sebagai teman, tetapi mereka juga harus menganggap kita sebagai guru mereka. Jadi, tidak bisa semena-mena juga gitu. Oke, kalau dari kalau Cid, gimana nih? Pesan untuk kita-cita. Saya nggak jauh berbeda sih dari kalian tadi ya. Jadi, pelajari lagi dengan maksimal ya ilmu penelitian dan konten kimia juga tadi ya. Ilmu penelitian itu seperti di semester ilmu penelitian ya, matkul-matkul pendidikan, seperti pembuatan LPP, dan juga di microteaching. Jika kalian bisa menguasai matkul itu, microteaching itu nanti PKM-nya bakal enjoy sih. Tuh, terus mungkin bawaannya untuk PKM itu harus dilaksanakan dengan ikhlas ya, karena kita mengajar langsung gitu. Terus juga tadi harus bisa mengapresiasi dan memberi reward juga ke siswa-siswa ketika dia sudah mengikuti pemajaran dengan baik. Dan harus bisa menjadi guru yang humble sih dan ramah gitu ke siswanya. harus berusaha, kita harus berusaha berusaha dekat gitu dengan murid kita. Itu aja sih. Oke. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan makin malam ya, karena kan mungkin besok dari Kak Oci sendiri atau Kak Alin udah ada agenda lainnya. Saya perwakilan dari Panitia Bincang Akademik 5 mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Kak Alin dan Kak Oci karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi atau sharing-sharing terkait PKM di Bincang Akademik 5 kali ini. Semoga ilmu-ilmu serta saran-saran tips dan trik semua yang diberikan itu dapat menjadi gambaran dan juga mungkin bisa diterapkan juga nih ke depannya. Jadi semoga nanti saat melaksanakan PKM itu udah tahu nih oh kita harus kenal nih sama muridnya supaya muridnya kita ada chemistry gitu kan sama muridnya ya gitu mungkin ya sekian dari saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai berjumpa di Binyak Alhamdulillah ya terima kasih terima kasih terima kasih juga mungkin sebelum ini kita mengintasi dulu kali ya Kak untuk kenangan-kenangan aku yang screenshot ya boleh boleh oke satu dua tiga lagi satu dua tiga oke terima kasih Kak Alin Kak Cis sehat selalu bahagia selalu Kak semoga bisa offline ya terima kasih oke terima kasih sama-sama oke ini aku langsung end aja kali ya terima kasih Kak terima kasih selamat menikmati Terima kasih.